Halo semuanya apa kabar berjumpa lagi dengan saya Nah di depan saya ini sudah ada kabinet lemari baju ya teman-teman Jadi untuk kabinet ini atau lemari ini garapan saya yang kemarin ya Karena tidak sempat untuk merevue nya Jadi untuk kali ini saya putuskan untuk mereview dan berbagi Sedikit informasi untuk teman-teman semuanya ya Bagaimana ataupun apa saja spek-spek untuk garapan saya untuk edisi kali ini ya Jadi untuk unit ini untuk panjangnya sekitaran 2800 Jadi ini sangat lumayan tinggi Dan untuk lebarnya sekitaran 600 Dan untuk lebar ke samping sekitaran 1200 ya Nah untuk cover samping kiri ataupun kanan ini saya gunakan plastik PVC seat tako seat Untuk media dasar atau rangka nya saya menggunakan MDF seperti biasa ya Untuk samping kanan ini pun sama saya gunakan plastik PVC seat tako seat ya Untuk color nya ataupun motif nya seperti biasa ya Saya gunakan color putih dan untuk motif nya kayu seperti ini ya Untuk bawah untuk rail tempat penyimpanan pintu sledding Ini untuk size nya saya bikin sekitaran 10 cm ya Dan untuk bagian belakang nanti penampakannya seperti ini ya teman-teman Karena untuk bagian belakang ini penyimpanannya menempel di dinding Jadi untuk finishing belakang tidak terlalu bagus tidak apa-apa ya Seperti biasa saya kasih bracing untuk tengah-tengahnya biar tidak melar ya Untuk lebarnya ini saya bikin sekitaran 9 cm untuk bracingnya ya Ataupun penahannya Untuk basic semua ini saya gunakan bahan particle board ya Seperti biasa untuk tebal 18 mm seperti itu Sekarang masuk untuk bagian dalamnya ya Untuk bagian dalam disini saya kasih penggantung baju atau gantungan baju Saya kasih dua tempat Karena menyesuaikan pesanan si owner ya Jadi untuk edisi kali ini untuk lemarinya ini digunakan sebagai penggantung baju Jadi baju-bajunya nanti tidak dilepat atau disusun ya Jadi digantung semua Maka dari itu saya kasih penggantung baju seperti ini Untuk bahannya sendiri saya gunakan aluminium ya Dan untuk penjepit ataupun tempat untuk penyimpanan aluminiumnya Saya kasih besi standar seperti ini Nah kita sekarang melihat ke bagian depannya Untuk tampilan depannya nanti seperti ini Ini ada dua unit pintu sliding Sudah dilengkapi rail dan soft cross juga ya Untuk bahannya saya gunakan Untuk framenya saya gunakan aluminium Dan untuk finishingnya saya kasih cermin Untuk cerminnya ini agak sedikit spesial ya Jadi untuk warnanya lain Warnanya silver Dan untuk variasinya Saya kasih papan finishing plastik PVC seat seperti ini In the AM that's my only friend No light Just the sun coming up on the horizon I lose track of time Yeah I move fast and climb A new class divine Yeah true passion shines And I'm through passing time I just